sharing ini mengenai ini indukan ya pemilihan indukan jantan dan betina terus sedang ambil indukan jantannya ya ini indukan betinanya kita sengaja pisah ini tujuannya dipisah apa Pak Aris nih biar tidak ada pemijahan oh pemijahan yang ini aja ya enggak meja kalau enggak dikontrol gitu ya dia mija sendiri nanti ya jadi buang telur gitu ya biar 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 ya ini kesengaja jantan dan betina kita pisahin nih ini sedang kita pemilihan jantan yang siap kawin itu yang keraminnya sudah keluar dan memerah itu eh seperti belalai sekitar satu senti belum siap nih masih putih dia putih tetap panjang masih putih dia terus enggak terlalu panjang nih ya agak bulat ya belum siapa ya yang udah siap itu yang kelaminnya agak panjang keluar dan agak memerah terus ciri-ciri kelak jantan itu kalau tubuhnya lebih ramping dan lebih panjang dibanding kalau betina itu tubuhnya cenderung gendut ya dia gemuk dan ke pertanda telurnya sudah banyak itu agresif jantan ya kita sistem apa sistem pemeliharaan indukannya ini dipisah ya umurnya satu setengah tahun rata-rata Pak ya satu setengah tahun dan beratnya sekitar satu sampai setengah satu setengah kilo nih syarat indukkan syarat indukkan itu ya ini indukkan bisa kami kita pakai sampai berapa lama Pak maksimal tiga tahun maksimal tiga tahun udah udah ini ya udah akhir nanti masuknya ya paling masuk ke kolom pancing kali ya ya ini indukkan yang sudah siap kita gabung padahal padahal nah ini nah di air yang bersih ini biasanya ikan lebih agresif ya dan lebih mirah ini langsung keluar nih karena selama di tempat penampungan atau perawatan itu kita pisahkan jantan dan betinanya untuk mijah ini kita langsung gabung jadi akan agresifitasnya lebih tinggi sehingga dengan persiapan yang matang berharap malam ini langsung mijah dan besok sudah keluar telur nih nanti 24 jam menetas kemudian 3-4 hari mulai belajar berenang nah hari keempat kita sudah bisa kasih pakan dari luar kami juga mempunyai komunitas selain beternak lele ini disini kita juga ada komunitas belajar bisnis online bersama ya tentang bagaimana kita cara mendapatkan penghasilan dari internet ya baik dari google dari youtube ataupun dari dokopedia atau bukalapak atau apapun itu ya jadi ya bisa jadi dropshipper atau affiliate ya itu teman-teman bisa lihat linknya di bawah ini juga ya di carabelajaronline.com cukup klik disitu nanti teman-teman bisa bisa dapat tutorial juga disitu ya bisa ada komunitas baru ya selain beternak lele juga terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton